Intro Halo adik-adik, kita akan belajar lagi tentang suku banyak jadi jika diketahui 4x-5 dikurangi 3x-2 ditambah x-2 ditambah 3 dibagi dengan 3x plus 2 yang ditanyakan adalah berapakah hasilnya dan juga sisanya oke mari kita jawab kita akan masuk ke langkah yang pertama jadi pada langkah yang pertama kita akan melakukan pembagian ya pembagian yang akan kita lakukan adalah pembagian dengan cara bersusun jadi soalnya adalah 4x-5 dikurangi 3x-2 ditambah x-2 ditambah 3 bukan kita sederhanakan kita jumlahkan 3x-2 dan x-2 sehingga didapatkan 4x-5 dikurangi 2x-2 ditambah 3 kemudian kita akan melakukan pembagian bersusun kita tuliskan 4x-5 dikurangi 2x-2 ditambah 3 akan dibagi dengan 3x plus 2 kita bagi terlebih dahulu suku yang ada di depan jadi 4x-5 kita bagi dengan 3x hasilnya adalah 4 per 3 x-4 4 per 3 x-4 kita kalikan dengan 3x plus 2 hasilnya adalah 4x-5 ditambah 8 per 3 x-4 kemudian kita kurangkan kemudian kita kurangkan hasilnya adalah negatif 8 per 3 x-4 dikurangi 2x-2 ditambah 3 kita bagi suku yang ada di depan lagi negatif 8 per 3 kita bagi negatif 8 per 3 x-4 kita bagi dengan 3x hasilnya adalah negatif 8 per 9 x-3 kemudian kita kalikan negatif 8 per 9 x-3 dengan 3x plus 2 hasilnya adalah negatif 8 per 3 x-4 dikurangi 16 per 9 x-3 kemudian kita kurangkan kita kurangkan sehingga didapatkan hasil positif 16 per 9 x-3 dikurangi 2x-2 ditambah 3 sehingga didapatkan kita akan bagi lagi suku yang paling ada di depan yaitu 16 per 9 x-3 dengan 3x hasilnya adalah positif 16 per 23 x-2 kemudian kita kalikan dengan 3x plus 2 hasilnya adalah 16 per 9 x-3 ditambah 32 per 27 x-2 kemudian kita kurangkan kita kurangkan didapatkan hasil yang adalah negatif 86 per 27 x-2 ditambah 3 kemudian 3 kemudian negatif 86 per 27 ini akan kita bagi dengan 3x ya hasilnya adalah negatif 86 86 per 81 per 81 x kemudian kita akan kalikan dengan 3 sehingga didapatkan hasilnya adalah negatif 86 per 27 x-2 ditambah dikurang dikurang 176 per 81 x-1 jadi kita kurangkan sehingga didapatkan hasilnya adalah 176 per 81 x-2 ditambah 3 selanjutnya kita akan bagi suku yang ada di depan yaitu 176 per 81 x dengan 3 x hasilnya adalah 176 per 240 43 176 per 243 ya kemudian kita kalikan dengan 3 x didapatkan hasilnya adalah 176 per 81 x dikurangi 352 per 243 kemudian kita kurangkan hasilnya adalah 377 per 243 jadi ini adalah yang di atas ini itu adalah hasil sedangkan yang di bawah ini itu adalah sisa jadi kita akan masuk ke langkah yang kedua kita akan menuliskan berapakah hasilnya atau kita sebut dengan hx yaitu 4 per 3 x pangkat 4 dikurangi 8 per 9 x pangkat 3 ditambah 16 per 27 per 27 x pangkat 2 dikurangi 81 per 86 per 81 x ditambah 176 per 243 kemudian untuk sx atau sisanya itu adalah 377 per 243 sehingga dapat kita simpulkan sesuai dengan pertanyaan atau yang ditanyakan bahwa hasil bagi adalah 4 per 3 x pangkat 4 dikurangi 8 per 9 x pangkat 3 ditambah 16 per 27 x pangkat 2 dikurangi 86 per 81 x ditambah 176 per 243 sedangkan sisa pembagiannya itu adalah 377 per 243 oke demikian adik-adik untuk soal kali ini semoga bermanfaat terima kasih dan sampai jumpa lagi selamat menikmati